Sambil kita menantikan acara pembukaan ini dilaksanakan kepada para pengisi acara Kepada para pengisi acara, sudah oke semuanya panit ya Dan di malam hari ini kami menampilkan di panggung yang luar biasa ini Seluruh pemenang kompetisi yang kami selenggarakan di rangkaian pentas seni pelajar di tahun ini Ada juara lomba Solo Putra dalam lagu daerah Melayu Kayu Utara Juara Solo Putri dan juga juara Tarijapin Senggayong juga akan hadir di panggung ini Jadi malam hari ini panggung ini akan diisi oleh putra-putri Kayu Utara yang luar biasa Tertangan dulu dong buat generasi Kayu Utara yang luar biasa yang nantinya di tangan mereka lah Sejarah seni budaya Kayu Utara akan dipelihara dan dilestarikan di tangan-tangan anak-anak inilah Yang selanjutnya akan meneruskan tugas-tugas kita untuk terus membawa Kayu Utara yang berseni dan berbudaya tentunya Selamat malam Bapak Rahadi Usman MPD Selamat bergabung disini Bapak Rahadi berserta jajarannya tentunya Dan kami ucapkan selamat datang kembali para peserta dan para guru pendamping Dan para insan pendidik dan peserta didik yang ada di Kayu Utara Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya di malam hari ini Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Karena berkat rahmat, hidayah dan minayahnya lah kita sampai jua pada malam hari ini Yaitu malam penutupan pentas seni pelajar jenjang SMP Sekopaten Kayu Utara tahun 2023 Masih disini dari halaman dinas pendidikan Kabupaten Kayu Utara Pada malam hari yang berbahagia ini Rabu 11 Oktober 2023 Seperti tadi di awal saya katakan bahwa malam ini luar biasa Karena di panggung ini malam hari ini akan kami hadirkan Putra Putri Kebanggaan Kayu Utara Tepuk tangan semuanya Akan hadir di panggung ini juara lomba Tari Jepin Senggayong Juara lomba vokal solo lagu daerah Putra dan Putri Dan semua kejuaraan yang kami selenggarakan Termasuk juara lomba betuto dan sair kengkarangan Pastinya udah gak sabar ya Baiklah untuk mengawali acara ini Sebaiknya kita berdoa sejenak Memohon rido dari yang maha kuasa Berdoa mulai Berdoa selesai Baiklah hadirin sekalian yang berbahagia Langsung saja Kami tampilkan Untuk membuka acara kita di malam hari ini Persembahan Penampilan juara satu Tari Jepin Senggayong Dari SMP Negeri 1 Sugadani Tari Jepin Senggayong 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 Tari Jepin Senguo Tari Jepin Senggayong Tari Jepin Senggayong Terima kasih telah menonton 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 Semua menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ananda 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 Terima kasih telah menonton Ananda 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 Terima kasih telah menonton Dengan seorang putri bangsawan kerajaan Yang bernama Putri Kemuning Pada suatu hari Putri Kemuning menemui suaminya Dan berkata Wahai suamiku Bukankah engkau pernah berjanji kepadaku Jika engkau menikah denganku Engkau akan mengajakku Ke kampung halamanmu Yaitu Pulau Garimata Yang terkenal Elo dan Indah itu Lalu suaminya pun menjawab Baiklah istriku Demi rasa cintaku padamu Akan kuturuti apa yang kau inginkan Tidak lupa Dia menggunakan kapal yang sangat besar Dan juga membawa para pengawal Untuk berjaga-jaga di kapal mereka Berangkatlah mereka dengan menggunakan kapal Yang sangat besar dan kokoh Setibanya di dermaga Pulau Garimata Warga setempat merasa kaget dan kagum Melihat kekayaan dan kegigihan ujang di berantauan Kabar kedatangan ujang Kini terdengar di telinga Pak Rojak Ya Tuhan Benarkah anakku telah pulang Ya Tuhan Terima kasih Ya Tuhan Engkau telah mengambilkan doa-doa Aku selama ini Dan Pak Rojak pun langsung bergegas menuju dermaga Untuk melihat anaknya itu Ujang anakku Ini kak engkau Akhirnya engkau pulang ke kakmu halamanmu nak Aku ini ayahmu Putri kemuning yang berdengarnya Merasa tidak nyaman Lalu dia pun bertanya kepada suaminya Wahai suamiku Siapakah orang tua ini Mengapa dia menggungapu sebagai ayahmu Ujang pun menjawab dengan rasa gugup Jangan percaya istriku Ia hanya orang tua miskin Yang menggungapu sebagai ayahmu Lalu Pak Rojak pun berkata Ujang Aku ini ayahmu nak Mengapa engkau tidak menggungapu sebagai ayahmu Aku ini orang tua yang merawatmu Dari kecil hingga dewasa Ujang yang mendengarnya makin sakit hati Karena Ujang memiliki istri yang sangat cantik jelita Sehingga dia tidak mau mengakui Pak Rojak sebagai ayah kandungnya Lalu Ujang pun berkata Orang tua Siapa kau menggungapu sebagai ayahku Aku tidak punya orang tua jelek Sepertimu Lalu Ujang pun menyuruh para pengawalnya Untuk mengusir Pak Rojak Pengawal Usir orang tua jelek ini Sebelum aku berbekasan kepadanya Lalu pengawalnya pun menjawab Siap Tuhan Laksanakan Usk Usk Pergi Dasar orang tua jelek Mengaku-ngaku sebagai orang tua yang jurangkanku Pak Rojak Merasa sangat sedih Ketika melihat kelakuan anaknya itu Karena Ujang ialah Anak satu-satunya Kini tidak mau mengakuinya Sebagai ayahnya Lalu Ujang pun mengajak istrinya Untuk pulau ke negeri seberang Dan meninggalkan pulau Karimata Lalu Ujang pun berkata kepada istrinya Ayo istriku Kita pulang dari negeri ini Kita pulang ke negeri kita Aku sudah tidak tahan lagi dari negeri ini Lalu istrinya pun menjawab Baiklah suamiku Aku juga sudah tidak tahan Melihat keadaan ini Lalu Mereka pun berangkat Ke negeri seberang Pak Rojak yang melihat anaknya itu Sangat sedih dan kecewa Lalu Dia berdoa Dan mengadahkan tangan ke langit Ya Tuhan Jika memang pemuda itu Bukan anakku Berikanlah dia keselamatan Tapi Jika pemuda itu Ialah Ujang anakku Berikanlah dia hukuman Yang telah dirhakal kepadaku Tidak lama Setelah Pak Rojak berdoa Tiba-tiba Awan hitam datang bergulung-gulung Dan langit pun seketika menjadi gelap Petir pun menyambar Cedar Cedar Kini Kapal Ujang Yang belum jauh berlayar Dari negeri karimatan Terombang ambing Dihantam badai yang dasyat Kini Air yang di dalam kapal itu Tak bisa terbunuh Sehingga Kapal itu Terluku Berakhirlah sudah Kesombongan dan kekayaan Ujang Kini Kekayaannya tidak bisa ditelurkan lagi Pesan dari pelajaran ini Jangan lupakan kapu halamanmu Jangan melupakan orang tuamu Yang telah membesarkanmu Mendidikmu Mengajarkan Dari kecil hingga dewasa Ketika kita sudah menjadi seorang yang sukses Jangan pernah melupakan kampu halaman kita Dan jangan lupa dari mana kita berasal Sekian cerita dari saya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anissa Kamal dari SMP Negeri 1 Kepulauan Karimata Juara 1 Lomba Betutor Hadir kembali di panggung ini Dari kembali di panggung ini Pantai Pulau Datuk Pantai Pulau Datuk Pantai Pulau Datuk itu pantainya siapa? Pantai Pulau Datuk itu pantainya siapa? Pantainya orang sekedana Pantainya orang kayung utara Pantai kita semua Pantai yang kita banggakan Pantai yang banyak sekali menorehkan Menuliskan sejarahnya Bahkan di 2016 Perhelatan akbar Hadir di sana Bangga enggak jadi orang kayung utara? Bangga Bangga enggak punya Pantai Pulau Datuk Bangga Nanti Raffi Kalau nanti kuliah Kemana keluar negeri Ajak orang-orang luar Orang-orang yang enggak pernah ke kayung Ajak ke kayung Main ke Pantai Pulau Datuk Oke janji? Oke silahkan Begah Hadirin yang berbahagia Inilah Putra kebanggaan kami Juara 1 vokal solo Lagu daerah kayung utara Raffi Junadi Dari SMP Negeri 1 Simpang Hilir Terima kasih Terbayang-bayang dengan keindahannya Yang sangat tak bisa melupakannya Sejuk damai indah pemandangannya Pantai Pulau Datuk itu namanya Kebutan angin pantainya Menenangkan semua dahaga Sungguh senang duduk sekolah Danimu desam bayangku Di samping ramah-ramah menduduknya Bahasa yang menjadi ciri khasnya Maklum, 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 makah dan makcik Mari bahagia semua Bantai Pulau datuk bersih airnya Yang bersumber dari air intanya Tersusun rapi batang kayunya Itu yang menjadi daya kariknya Bantai Pulau Datuk banyak peringgalannya Dari zaman raja sampai Belanda Bantai Pulau Datuk itu namanya Bantai Pulau Datuk itu namanya Terbayang-bayang dengan keindahannya Yang sangat tak bisa melupakannya Sejuk damai indah pemandangannya Bantai Pulau Datuk itu namanya Kebutan angin pantainya Menenangkan semua dahaga Sungguh senang duduk sebuah ke Dari tu sampai yang muda Di samping ramah-tamah menduduknya Bahasa yang menjadi ciri khasnya Maklum, 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 makah dan makcik Mari bahagia semua Bantai Pulau Datuk bersih airnya Bantai Pulau Datuk bersih airnya Tersusun rapi batang kayunya Itu yang menjadi daya tarikhnya Bantai Pulau Datuk banyak peringgalannya Dari zaman raja sampai Belanda Bantai Pulau Datuk bersih airnya 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 Hai pulau udah Oh Oh Pantai Pantai Pulau Dato Terima kasih Raffi Junadi Good job Raffi Terus belajar terus ya Jangan mudah puas Belajar terus asa terus kemampuannya ya Saya tunggu di panggung-panggung yang lebih besar Oke siap Oke itulah tadi Raffi Junadi Dari SMP Negeri 1 Simpanghili Dan terakhir Putri kebanggaan kami Di panggung ini akan kami hadirkan Lagu daerah kayu utara Putri Ananda Wanda Griselda Dari SMP Negeri 3 Sukadana Ananda Griselda Dinobatkan menjadi Juara 1 Kategori Putri Untuk Lomba Vokal Solo Lagu Daerah Lagu Melayu Daerah Kayu Utara Wanda Gimana kabarnya malam ini Setelah semalam Dinobatkan menjadi Tidurnya nyenyak enggak Nyenyak Yang dekat dong Miknya ke mulutnya Nyenyak tidurnya Nyenyak Nyenyak Rasa mimpi enggak 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 Berarti dia udah yakin Kalau bakal juara dari awal Gitu ya Belajar nyanyi dengan siapa sih Wanda Dengan Bu Yuni Bu Yuni Yang mana Bu Yuni Ada enggak Bu Yuni Bu Yang mana Bu Lombaikan tangan Bu Oh Ibu Nanti ajarin saya nyanyi juga ya Bu ya Saya pengen lomba nyanyi juga Oke terima kasih Ibu Sudah mendampingi putrinya dengan baik Sudah siap Wanda Sudah siap Baiklah hadirin sekalian Inilah dia Juara satu Vokal solo putri Lagu Melayu daerah Kayu Utara Wanda Griselda SMP Negeri 3 Sukadana Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Di hatiku, di hatiku, di hatiku, di rasu di irasembilu Di hatiku, di hatiku, di hatiku Tunduk-tunduk daun tebu Tidak tunduk, tapi tak jam lalu Jangan aku tahu siapanya Membuat aku terlena Baru bertunang seminggu Tak mungkin dengan aku Jangan aku tahu siapanya Membuat aku terlena Baru seminggu Lupakan aku Menceng-menceng dapat yang bagus Omong-omong hidup kamu Menceng-menceng dapat yang bagus Lupakan aku Omong biasa Tak temunya Di hatiku, di hatiku Tak sedih irasembilu Tak sedih irasembilu Tak sedih irasembilu Di hatiku, di hatiku, di hatiku Tak sedih irasembilu Tak sedih irasembilu Tak sedih irasembilu selamat menikmati selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua salam budaya yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayang Utara yang saya hormati para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kayang Utara Kepala Sekolah Guru Pendamping dan para peserta kegiatan Penta Seni Pelajar Kabupaten Kayang Utara tahun 2023 yang berbahagia badan kekar umurnya tua bawa pedang bukanlah petani apa kabar hadirin semua selamat datang di acara Penta Seni Pelajar ini duduk di kursi sambil makan pemandangan indah banyak ilalang berjuta terima kasih kami haturkan teruntuk saudara saudari yang telah datang Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang sedang tiasa melimpahkan taufik dan hidayah rahmat dan nikmanya kepada kita semua baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di acara penutupan pentas seni pelajar Kabupaten Kayang Utara tahun 2023 terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sekolah yang telah berpartisipasi pada kegiatan pentas seni pelajar tahun 2023 para juri dan para pengisi acara hadirin yang berbahagia tujuan pelaksanaan pentas seni pelajar adalah mencari generasi muda untuk melestarikan kebudayaan daerah khususnya di Kabupaten Kayang Utara pelaksanaan lomba dilaksanakan di dua tempat yaitu di halaman dinas pendidikan dan di KP Bifa ada pun jumlah peserta yang mengikuti lomba dalam kegiatan pentas seni pelajar ini berjumlah 76 peserta yang berasal dari 23 sekolah jenjang SMP Sekabupaten Kayang Utara lomba yang dilaksanakan pada kegiatan pentas seni yaitu yang pertama lomba tari Zepin Senggayong yang kedua lomba solo vokal Melayu kategori putra yang ketiga lomba solo vokal Melayu kategori putri yang keempat lomba betuto yang kelima lomba syair kekarangan dan yang terakhir lomba membuat souvenir sebelum saya mengakhiri laporan ini atas nama pribadi dan dinas pendidikan Kabupaten Kayang Utara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kegiatan berlangsung terdapat sesuatu yang kurang berkenan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayang Utara untuk memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan pentas seni pelajar tahun 2023 secara resmi jalan-jalan membawa naskah istirahat di halte memakan kurma semoga acara pentas seni pelajar ini membawa berkah melestarikan budaya bersama generasi muda kalau ada sumur di ladang boleh saya melumpang mandi kalau ada umur yang panjang bolehlah kita adakan kegiatan yang lain lagi buruk irian buruk generasi ada di irian cukup sekian dan terima kasih wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikianlah laporan panitia pelaksana kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kayang Utara Bapak Edy Rinaldi Ese hadirin sekalian yang berbahagia marilah kita sambut arahan Kepala Dinas Pendidikan sekaligus menutup secara resmi pentas seni pelajar tahun 2023 Kabupaten Kayang Utara kepada yang terhormat Bapak Rahadi Usman MPD disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat malam salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Kepala Bidang Kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kayang Utara yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kayang Utara yang saya hormati Kepala Bidang PAUD dan PNF di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kayang Utara yang saya hormati Kasih Koordinator di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kayang Utara yang kami hormati Kepala Sekolah SMP dan SD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayang Utara dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah mendampingi anak-anak kita mengikuti kegiatan dan yang kami hormati pelaku sejarah budayawan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayang Utara dan yang kami banggakan anak-anak peserta kegiatan Penta Seni Penta Seni Pelajar tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayang Utara khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Kayang Utara Mengawali sambutan ini mailah kita semua untuk kembali dan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT bahwa berkat limpah rahmat dan hidayah pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara penutupan kegiatan penutupan kegiatan Penta Seni Pelajar tahun 2023 di lingkungan Dinas Pendidikan selamat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjuran kita Nabi Besar Muhammad SAW semoga kita mendapatkan sehatnya Amin Ya Rabbah Alamin Bapak Ibu hadirin semuanya kebudayaan merupakan satu kesatuan makna yang komplek terkadang di dalamnya pengetahuan kepercayaan kesenian moral hukum adat istiadat dan tertentu pada suatu lapisan masyarakat budaya sebagai wadah bangsa dan wadah untuk menjalin persaudaran dan persatuan antar masyarakat seni budaya merupakan warisan peninggalan generasi terdahulu yang diturunkan kepada generasi penerus melalui proses yang berulangkali dari generasi ke generasi berikutnya beranjak dari hal ini mari kita bersama-sama berusaha membuat formalisi yang dapat guna meraih simpati atau minat anak-anak generasi muda sehingga anak-anak generasi muda tidak melupakan seni budaya yang setungguhnya menjadi warisan lelur masa lampau yang dilestarikan sehingga saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini harapan kami khususnya pemerintah daerah Kabupaten Kayu Utara melalui dinas pendidikan meminta kepada Bapak Ibu Dewan Guru maupun Kepala Sekolah untuk bisa memberikan dan menyampaikan kepada anak-anak tentang budaya budaya yang sudah ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kayu Utara karena kita mengingat di zaman sekarang budaya sudah mulai terkalahkan oleh masanya IT atau yang biasa disebut dengan DZ ataupun HP jadi saya mohon kepada Bapak Ibu Dewan Guru khususnya Dewan Guru Kesenian dan guru-guru yang membidangi kebudayaan di lingkungan satuan pendidikan untuk bisa memberikan dan menyampaikan kepada anak bahwa kebudayaan atau budaya yang harus kita lestarikan merupakan sebuah tanggung jawab kita bersama yang akan ke depan nanti akan kita teruskan untuk anak-anak kita yang akan kita bina di lingkungan sekolah Bapak Ibu saya berharap lagi kepada Bapak Ibu khususnya Dewan Guru bahwa di dalam kegiatan ini jangan cuman sampai habis di pentas ini mohon kiranya Bapak Ibu bisa untuk tetap melanjutkan atau memberikan satu pembinaan yang berjenjang sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak PJ Bupati kemarin merupakan sebuah tanggung jawab kita bersama untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kalau dapat terprogram setiap tahun kami komitmen dengan beserta kawan-kawan di kebudayaan akan selalu memberikan atau selalu memfasilitasi untuk anak-anak kita bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di lingkungan khususnya di pemerintah Kabupaten Kaya Utara terutama adalah budaya-budaya yang harus kita lestarikan Bapak Ibu saya coba berpantun tadi mohon maaf sebenarnya jujur ini pantun ini susah buat saya karena sulit untuk menyampaikan tapi saya berusaha untuk bisa berpantun nonton hiburan pakai kendaraan berbagai lomba telah digelar seni budaya telah diwariskan melalui pentas seni pelajar Bapak Ibu para hadirin undangan yang berbahagia pada malam hari ini dalam upaya menestarikan nilai lirai budaya dan membimbing ekosistem budaya terdapat sejumlah langkah-langkah yang perlu ditempuh agar kebudayaan tersebut tidak terkuras oleh kemajuan zaman dalam hal ini juga kami meminta kepada Bapak Ibu khususnya Dewan Guru untuk bisa selalu membina dan mengarahkan anak-anak kita untuk mengenal budaya-budaya yang mana kita ketahui semakin hari semakin hilang jadi dengan adanya kegiatan malam hari ini maaf dari kemarin dari tanggal 9 kemarin tujuan dan maksud kegiatan ini adalah untuk tetap melestarikan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Kayu Utara Bapak Ibu mungkin penyampaian penutupan kegiatan pada malam hari ini cukup sampai di sini sebelum saya tutup saya coba membacakan bantun bunga dadap di atas para si anak darah pasang berita salam perpisahan untuk semua sampai jumpa di lain acara bunga seroja di kayu arah jatuh ditimpa buah barangan andai kata tersilap bicara kemaapan juga kami haturkan semoga Allah memberi usaha dan upaya kita semua dalam memajukan kebudayaan di Kabupaten Kayu Utara terima kasih atas perhatian mohon maaf atas segala kekurangannya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim acara kegiatan pentas seni pelajar tahun 2023 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kayu Utara khususnya di dinas pindikan di bidang kebudayaan saya nyatakan ditutup secara resmi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabupaten Kayu Utara sekaligus menutup secara resmi pemerintah seni pelajar Kayu Utara tahun 2023 kepada Bapak Rahadi Usman MPD kami ucapkan terima kasih dan tepuk tangan sekali lagi dong buat panitia penyelenggara buat para peserta buat Dewan Guru yang mendampingi buat para tanggung undangan dan buat kita semua salam budaya lestari 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 lagi salam budaya dan akhirnya kita sebentar lagi akan tiba di sesi penyerahan hadiah tentunya adalah acara puncak dari perhelatan ini dan sebelumnya kami akan menghibur kembali para undangan dengan artis kebanggaan dinas pendidikan ayo kita panggil Abang Nopal kita yuk kita panggil sama-sama Bang Nopal Bang Nopal Bang Nopal inilah dia artis kebanggaan kami udah kakak angkat tinggi-tingginya kopal masih dibilang ngolo lagi dan kami undang untuk seluruh pemenang lomba untuk dapat menduduki posisi di bawah tenda sebelah kanan panggung kepada seluruh pemenang dalam semua kompetisi kami undang untuk dapat menempati kursi-kursi yang ada di sisi dan juara pertama SMP Negeri 1 Sukadana tepuk tangan ya murid untuk ketiga juara di Lomba Tari Jepin Senggayong ya silahkan kepada para pemenang untuk naik ke atas panggung kembali saya bacakan juara tiga diraih oleh SMP Negeri 6 Sipahilir dengan perolehan jumlah nilai 231 juara dua diraih oleh SMP Negeri 1 Teluk Batang dengan perolehan nilai 248 dan juara pertama diraih oleh SMP Negeri 1 Sukadana dengan perolehan nilai 265 kepada seluruh pemenang kami silahkan untuk naik ke atas panggung dan untuk menyerahkan tropi dan piagam penghargaan kepada para pemenang kami undang ke atas panggung kabit PNF Bapak Ismail kepada Bapak disilakan untuk dapat hadir bergabung bersama kami di panggung ini untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang di paling ujung juara tiga Bapak juara satu yang baju biru yang diterima oleh pemenang yaitu tropi piagam penghargaan dan uang pembinaan ya diserahkan kepada juara dua mohon kesediahannya Pak Ismail untuk mengabadikan momen yang luar biasa ini kami silahkan kepada seksi dokumentasi untuk mengambil momen yang berharga sekali lagi yang pakai jempol pakai senyum yang bagilah selamat kepada para pemenang dan terima kasih kepada Kabit PNF Bapak Ismail selanjutnya kami undang ke atas panggung kepada juara lomba membuat souvenir pemenang lomba souvenir juara tiga jatuh kepada Radit juara dua jatuh kepada Fania dan juara satu jatuh kepada Bin Naila kepada para pemenang kami undang ke atas panggung juara tiga atas nama Radit dengan perolehan nilai 230 juara dua atas nama Fania perolehan nilai 255 dan juara satu atas nama Din Naila dengan perolehan nilai 285 kepada para pemenang segera naik ke atas panggung dan untuk menyerahkan piagam penghargaan dan tropi serta uang pembinaan kami mohon kesediaan kepada Kabit Kebudayaan Bapak Edy Rinaldi SE juara tiga juara tiga lomba souvenir atas nama Radit atau yang mewakili silahkan Pemenang meraih trofi trofi piagam penghargaan dan uang pembinaan ya dilanjutkan dengan seksi dokumentasi mengabadikan momen yang luar biasa ini ya berikan senyuman yang terindah adik-adik oke Pak Edy Rinaldi terima kasih dan sekali lagi selamat kepada para pemenang tepuk tangan dong baiklah ya sayang terima kasih silahkan kembali ke tempat semula selanjutnya kita akan mengundang ke atas panggung ini yaitu pemenang lomba pengkarangan juara juara 3 diraih oleh Dede Samputra juara 2 diraih oleh Badri Ramadan dan juara 1 diraih oleh Monica dengan jumlah nilai 283 dan untuk menyerahkan hadiah kami mohonkan kesediaan kepada Bapak Dinan kepada Bapak Dinan kami undang ke atas panggung untuk dapat menyerahkan hadiah kepada para pemenang dalam lomba pengkarangan kemudian selamat menikmati para pemenang mendapatkan tropi, biagam penghargaan dan uang pembinaan ya, dilanjutkan dengan sesi dokumentasi, kami silakan kepada juru foto, juru kamera untuk mengabadikan momen yang luar biasa di malam hari ini ya, dibantu oke, siap berikan senyum yang terindah di malam yang sangat indah di momen yang tak kalah indah di malam hari ini 1, 2, 3, cheese ya, oke oke, selamat kepada pemenang dan terima kasih Pak Dinan atas bantulnya sudah menyerahkan hadiah selanjutnya kami undang ke atas panggung 94, dan juara 1 Anissa Kamal dengan perolehan nilai 95 dan untuk menyerahkan hadiah kami mohon bantuannya dari Kabin Dikdas Bapak Ali Tambas untuk dapat hadir di panggung menyerahkan hadiah kepada para pemenang para pemenang membawa pulang trofi piagam penghargaan dan uang pembina dilanjutkan dengan sesi dokumentasi ya, senyum yang paling manis deh Pak Ali, senyum yang paling manis Pak Ali cheese oke lagi 1, 2, 3 oke, terima kasih Pak Dinan dan selamat sekali lagi kepada para pemenang dan selanjutnya kami akan mengundang ke atas panggung ini Lomba Fokal Solo Melayu Daerah Kayu Utara kategori Putra dan Putri untuk kategori Putra juara 3 diraih oleh Ilham juara 2 diraih oleh Muhammad Ridho dan juara 1 Rafi Junadi kami undang untuk naik ke atas panggung juara 3 atas nama Ilham merayu nilai 3.518 juara 2 Muhammad Ridho memperoleh nilai 3.633 dan juara 1 Rafi Junadi dengan perolehan nilai 3.655 dan untuk kategori Putri juara 3 jatuh kepada Haira juara 2 Salma dan juara 1 Wanda Griselda untuk kategori Putri juara 3 Haira memperoleh nilai 3.558 juara 2 Salma memperoleh nilai 3.596 dan juara 1 Wanda Griselda 3.622 kepada seluruh pemenang kami undang untuk naik ke atas panggung dan untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang Lomba Vokal Solo Melayu Daerah Kayak Utara kategori Putra dan Putri kami mohon kesediaan yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayak Utara Bapak Rahadi Usman MPD untuk hadir kembali ke panggung ini menyerahkan hadiah kepada para pemenang ya dapat diserahkan yang Putra dulu Bapak juara 1 Rafi Junadi juara 2 Muhammad Ridho juara 3 Ilham juara 1 Putri Wanda Griselda juara 2 Putri Salma dan juara 3 Putri Haira para pemenang membawa pulang tropi piagam penghargaan dan uang pembinaan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayak Utara silahkan Bapak hadir di tengah Bapak oke bisa merapat silahkan merapat silahkan merapat kami silahkan kepada juru foto juru kamera untuk mengabadikan momen yang luar biasa ini baiklah hadirin yang berbahagia dengan berakhirnya penyerahan hadiah pada malam hari ini maka berakhir pulalah rangkaian peta seni pelajar jenjang SMP sekabupaten Kayak Utara tahun 2023 kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang tidak teringga kepada seluruh peserta kepada dewan pendidik kepada tamu undangan kepada tokoh seni dan budaya Kayak Utara dan kepada seluruh yang tak dapat kami sebutkan satu persatu kami mohon maaf atas segala kekurangan apabila di dalam perjamuan kami ada yang kurang berkenan di hati bapak ibu sekalian dan tentunya salam budaya lestari 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 baiklah saya undir diri wabilahi tohfiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tahun depan